Intro Tepatnya Senin 5 Agustus 2024, Penjabat Gubernur Dr. Andus Alibaham Timongmeri MTB memaparkan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Provinsi Papua Barat akhir tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna masa sidang kedua DPR Papua Barat tahun 2024. Prosesi pengantar sidang sekaligus ketuk palu pembuka disampaikan Wakil Ketua Empat DPR Papua Barat, Kartens Malibela. Demikian pengantar kami dan selanjutnya, sesuai dengan agama rapat pada hari ini, maka marilah kita dengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat, Saudara Penjabat Gubernur Papua Barat, kami persilahkan. Diuraikan Penjabat Gubernur Alibaham, laporan keuangan daerah Papua Barat tahun 2023 menunjukkan kinerja pendapatan yang melampaui target total realisasi sebesar 7,8 triliun atau tumbuh 109,26 persen. Hal ini didorong adanya pertumbuhan signifikan pada pendapatan asli daerah mencapai 590,176 miliar. Selain itu, ada pula pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil, DAO, DAK, dana OTSUS, dan dana tambahan infrastruktur OTSUS memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan. Penjabat Gubernur Papua Barat tahun 2023 menunjukkan keperlahan yang perlu diperhatikan. Pertama, efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi belanja yang melampaui target menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Yang berikut fokus pada penayanan dasar, di mana prioritas yang diberikan pada urusan pemerintahan wajib perayaan dasar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselahan masyarakat. Selanjutnya, adanya potensi optimalisasi belanja tak terduga, rendahnya realisasi belanja tak terduga yang ingin dikasihkan. Perlu adanya kajian yang dilanjut terkait perencanaan dan pengalaman anggaran untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Secara keseluruhan, realisasi belanjaan yang mempunyai Pembangunan Barat tahun 2023 menunjukkan pendidikan yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diningkatkan seperti optimalisasi penggunaan anggaran tak terduga dan penguatan sistem penyelidikan yang terduga. Dijelaskan secara umum belanja daerah Papua Barat dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Analisis lebih lanjut menunjukkan realisasi daerah paling besar dialokasikan untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Berikutnya, berkaitan perubahan pada APBD Papua Barat tahun anggaran 2023 dilakukan karena beberapa faktor, antara lain capaian kinerja APBD semester 1 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedua, perubahan terhadap kebijakan umum APBD KUA termasuk perubahan pendapatan, penyesuaian harga, dan kebijakan pemerintah pusat mempertimbangkan adanya proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya, dinamika permasalahan aktual yang berkembang terkait kondisi negara, serta adanya penjatualan ulang beberapa kegiatan, maka dilakukan penyesuaian alokasi anggaran APBD tahun 2023. Dijabarkan juga kebijakan strategis dalam rangka pemanfaatan dana OTSUS, kemudahan investasi, pengelolaan potensi para wisata dalam wilayah konservasi, kelautan, pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah, serta perlindungan perempuan dan anak telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis melalui perda, pedasus, dan peraturan gubernur. Selain itu, asas tugas pembantuan mencerminkan sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta pemerintah provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan. Tahun 2023 lalu, pelaksanaan tugas pembantuan dengan dukungan anggaran yang diterima melalui pemerintah pusat, APBN direalisasikan oleh beberapa OPD di antaranya, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan melalui Kementerian Pertanian, 7 program, 16 kegiatan dengan total alokasi anggaran 10,13 miliar, realisasi 10,13 miliar, atau 98,24 persen. Kedua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui Kementerian Pertanian, 3 program, 6 kegiatan, alokasi anggaran 8,75 miliar, realisasi 8,64 miliar, atau 98,79 persen. Ketiga, Dinas Kebudayaan dan Parawisata dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 program, 5 kegiatan dengan alokasi anggaran 1,21 miliar, realisasi 1,19 miliar, atau 98,38 persen. Keempat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2 program, 2 kegiatan, dengan alokasi anggaran 9,90 miliar, realisasi 100 persen. Terakhir, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Kementerian Desa, 2 program, 2 kegiatan, dengan alokasi anggaran 910,75 juta rupiah, realisasi 897,94, atau 98,58 persen. Sebelum menutup laporannya, Penjabat Gubernur Alibaham Timung Miri menyampaikan terima kasih dengan penghargaan tulus kepada pimpinan DPR Papua Barat, pimpinan MRP Papua Barat yang bersama-sama pemerintah daerah membangun Provinsi Papua Barat. Selain itu, dukungan mitra Forkopimda, instansi vertikal BUMN, BUMD, dan dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat. Sebelum meyakini pidato ini, dalam kesempatan yang baik pada sidang dan terahmat ini, saya, seorang penjabat Gubernur Papua Barat, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, pimpinan dan anggota MRP, Provinsi Papua Barat, yang bersama-sama dan pemerintah daerah, Provinsi Papua Barat, membangun Pembangunan yang kita cintai ini, karena telah memberikan dukungan dan kebeteraan, sehingga jalannya roda pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepanan masyarakat, dapat berjalan dengan aman dan macar. Demikian pula, kepada seluruh Forkopimda, TNI dan Polri, dan seluruh pimpinan organisasi vertikal, saya menyebabkan terima kasih dan berjalan dengan setinggi-tingginya, karena terus menerus memberikan dukungan sebagai perasyarat, tentunya pertahunan dan keamanan di daerah ini, sehingga semua penghargaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat berjalan dengan aman dan macar. Terima kasih dan berjalan dengan apa yang bersama-sama dengan pula, kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat adat, maupun seluruh masyarakat di Indonesia, Bindeka Tutanika yang ada di Komisi Papua Barat ini, yang telah bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, memberikan dukungan, sehingga semuanya berjalan dengan aman dan macar. Dari Manopuari, Media Diskom Info, Papua Barat, melaporkan.